Intro Terima kasih saudara Anda masih bersama kami Saudara seorang remaja di Banyuwangi meninggal dunia setelah mengikuti ujian kenaikan tingkat di perguruan silatnya Korban sempat koma dan dirawat sehari di RSUD Belambangan karena mengalami pendarahan otak Abdul Somad tak kuasa menahan kesedihan mengetahui anak kandungnya RS remaja 18 tahun asal kelurahan pengantikan Banyuwangi meninggal dunia RS sempat dirawat sehari di RSUD Belambangan karena koma akibat pendarahan otak Keluarga mengatakan RS koma setelah mengikuti ujian kenaikan tingkat di sebuah perguruan silat di desanya Meski hasil pemeriksaan medis menyatakan korban mengalami pendarahan otak namun keluarga melihat sejumlah luka lebam pada tubuh korban Merasa kematian RS tak wajar keluarga memutuskan untuk melaporkannya ke polisi Polisi dari unit reskrim Polsek Kalipuro langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah rekan dan pemimbing silat korban Ada empat pos ujian kenaikan tingkat yang harus dilalui hingga korban pingsan di pos keempat Cuma kita kan dapat penjelasan dari yang ngantar itu kepleset jatuhnya kepleset Ada yang mengatakan main sepak bola tapi tetap sebenarnya tidak itu kan Terus pamitnya berangkat itu kemudian untuk menempuh naik tingkat satu Jadi informasi awal kalau penganean tidak ada jadi ini pas dia latihan informasi dari kegiatan ini ada latihan gerakan-gerakan atau pemanasan kemudian juga ada istilahnya sparing Sparing itu latihan antara satu orang melawan satu orang seperti itu Jadi bahasanya di mereka adalah sparing Jadi latihan Terkena pukulan begitu? Untuk informasi awal tidak ada yang menjelaskan bahwa korban ini mendapatkan pukulan atau apa tapi memang sedang menjalani latihan sparing Jenasa korban langsung dibawa pulang ke rumah duka untuk dimakamkan Namun keluarga tetap mengintah polisi mengusut kasus ini untuk mengetahui penyebab pasti pingsannya RS saat ujian hingga berujung tewasnya korban Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi Saudara pasca tenggelamnya tiga bocah di kolam renang Tirta Jualita Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Terenggale Mengevaluasi keamanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali Dinas Pariwisata akan meningkatkan pengawasan di tempat wisata Setelah kejadian tragis yang menewaskan tiga bocah di kolam renang Tirta Jualita yang terletak di Kelutan Terenggale Senenciang ditutup dan terpasang garis polisi di pintu masuk Suyoto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terenggale mengatakan Saat kejadian ada tiga orang yang bertugas namun karena baru buka Petugas masih menjalankan tugas lain dan tak mengawasi kolam Petugas sebelumnya mengimbau anak-anak agar berenang di kolam yang dangkal khusus anak Dinas Pariwisata akan mengumpulkan pengelola kolam renang Dan memberikan pengarahan agar kelalaian serupa tidak terulang Kita juga membina mereka Maka dari itu nanti kita akan segera tumbuhkan pengelola kolam renang Ini menjadi contoh-contoh kelalaian dan contoh misi Maka dari itu nanti kita akan menemukan mereka bagaimana Operasional kolam renang yang aman dan sebagainya Itu yang akan kita lakukan Sementara keluarga korban berharap kasus ini tak berlanjut kerana hukum Keluarga meminta pembenahan sistem pengawasan di kolam renang Pengawasannya dipergetar terus dari pihak keamanan Atau dari Dinas Pariwisata pun juga harus memperbaiki sistemnya Sistemnya harus diperbaiki seperti itu Ini akan lanjut ke ranah hukum atau bagaimana Pak? Ya dari pihak keluarga itu kan musibah Musibah ya mungkin ya enggak lah kalau korana hukum Minggu 5 Juni 2023 Tiga bocah berusia 9 tahun meninggal dunia di kolam renang Tirta Jualita yang dikelola oleh Pemkap Terenggalek Kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Terenggalek Danus Kendro melaporkan dari Terenggalek Saudara minimarket di Banyuwangi di Bobol Maling Tak hanya mengambil barang pelaku juga menggasak uang ratusan juta rupiah di mesin ATM Ironisnya pelaku tak terdeteksi karena seluruh jaringan kamera pengawas Di dalam minimarket diputus sebelum pelaku beraksi Minimarket di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Lateng Banyuwangi ini di Satroni Maling Senin pagi petugas memasang garis polisi agar warga dan pengunjung tidak masuk ke dalam minimarket Karena ada pemeriksaan dan olah tempat kejadian berkara Beberapa barang di dalam minimarket raib Tak hanya itu mesin ATM juga dibobol oleh pelaku Sehingga uang ratusan juta rupiah di dalamnya raib Aksi pelaku tak terdeteksi karena 12 kamera pengawas yang ada di dalam minimarket Diputus terlebih dahulu oleh pelaku Penjurian ini baru ditahui oleh karyawan minimarket yang akan bekerja pada Senin pagi Saat membuka toko didapati palafon minimarket sudah jebol Yang diduga menjadi akses masuknya para pelaku Terus pelakonnya sudah bolong gitu? Iya, sudah bolong juga CCTV juga dimusulkan? Ya, kabelnya diputus semua sama alarm Semuanya cuma diganti Ada berapa CCTV? Di sini CCTVnya 12 Di dalam? Ya, sudah Putus semua itu? Ya, kan yang diputus langsung pusatnya Di mati semuanya Dan dipengirakan pelaku masuk dari atap Kemudian ke atap Dan masuk ke situ pelakon Dan ke dalam Kita lakukan penganggapan di mesin ATM ATM mandiri Dengan cara membelah mesin itu Dan dibawa komponnya Tim Satuskim Pores Panyuwangi Masih menyelidiki dan mengumpulkan sejumlah barang bukti Guna mengungkap kasus pembupulan minimarket ini Taufik Berdiansah melaporkan dari Panyuwangi Kita ke informasi haji saudara Seorang jemaah calon haji asal Kabupaten Kediri Terpaksa gagal berangkat ke Tanah Suci dikarenakan hamil Calon haji dari Kloter 30 tersebut Diketahui hamil saat dilakukan pemeriksaan Di asrama haji Embarkasi, Surabaya ST calon haji asal Kabupaten Kediri Terpaksa batal berangkat ke Tanah Suci Karena tengah hamil Wanita berusia 45 tahun Diketahui hamil Setelah pemeriksaan di asrama haji Embarkasi, Surabaya Usia kandungannya sudah 12 minggu Sehingga masuk kategori Larangan penerbangan Menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Embarkasi, Surabaya Rosidi Roslan Usia keamilan kurang dari 14 minggu Dan lebih dari 26 minggu Tidak diizinkan mengikuti ibadah haji Karena bisa membahayakan keselamatan janin dan ibu Ya, kemah tadi diperiksa ada hamil ya Ada hamil memang usia Kalau dalam aturan itu kan Sekitar 14, di atas 14 Sama atasnya kan 26 minggu Kurang dari 26 Di atas 14 minggu ya Itu yang bisa perangkat ya Kalau kurang dari 14 itu Rewa dari 26 itu gak bisa perangkat Itu dari sesuai dengan ini Berapa orang Pak? Ada satu orang Tapi gak bisa perangkat ya Pak? Ya masih sekarang posisinya masih ini ya Tunda ya Sudah ini ya Sudah ada penggantian Calon haji yang hamil Dipulangkan ke daerah asalnya Dikediri dan bisa kembali menunaikan ibadah haji Tahun depan Dari Surabaya Arief Purwanto melaporkan Saudara timnas Indonesia senior Mulai menggelar latihan sebagai persiapan FIFA Match Day melawan Palestina dan Argentina Latihan yang digelar di lapangan tor Surabaya ini Hanya latihan ringan Punggawa Merah Putih juga belum semuanya bisa bergabung dalam latihan Persiapan laga FIFA Match Day melawan Palestina dan Argentina Timnas Indonesia mulai mengeber latihan Latihan perdana ini dihelat di lapangan tor Surabaya Senin Betang Latihan kali ini hanya fokus pemulihan kondisi fisik pemain dan latihan ringan Hal ini karena belum semua pemain yang dipanggil bisa ikut latihan Sejumlah pemain mengaku sangat antusias jelang menghadapi Palestina dan Argentina Seperti pemain naturalisasi asal Belanda Sandy Walsh Yang akan mencatatkan debutnya untuk timnas Indonesia Para pemain juga bertekad bekerja keras guna meraih hasil maksimal untuk Indonesia Ya perasaan saya pastinya senang karena pada kesempatan ini Saya masih dipercaya untuk sama coach Shin untuk dipanggil lagi untuk mengikuti training camp ini Menuh apa sih hari ini? Mungkin hanya ball feeling aja mengembalikan kondisi tubuh Karena kan beberapa pemain mungkin ada yang perjalanan jauh Jadi just fun mungkin hanya untuk mengembalikan kondisi tubuh aja Sertinya sih kamu menjelang lawan FIFA Mesti jelang lawan Palestina dan Argentina Antusias banget sih pastinya Antusias banget dan semoga nanti bisa memberikan yang terbaik Target pribadi kamu untuk lawan Palestina dan Argentina Ya pastinya mau beri kemenangan untuk Indonesia Itu aja Permain yang terbaik Viva Match Day yang akan dilakoni pertama timnas Indonesia menjamu Palestina Di Stadiun Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 14 Juni Kemudian pada tanggal 19 Juni Timnas Senior akan menjamu juara Piala Dunia 2022 Argentina Di Stadiun Gelora Bung Karno, Jakarta Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya Kita ke informasi kuliner saudara Anda pecinta kuliner pedas Tak ada salahnya mencoba manukuak sambal asam di Lamungan Kuliner yang jarang ditemukan ini memiliki cita rasa yang gurih dan lezat Bagaimana penasaran dengan kudapan olahan manukuak Berikut lebutannya untuk Anda Untuk menemukan kuliner manu atau burung koak sambal asam ini Anda bisa singgah di desa Balun, kecamatan Turi Lamungan Meski jarang terdengar, kudapan yang satu ini ternyata memiliki penggemar tersendiri Warung sederhana milik Bah Munti Ainila yang menyediakan kuliner manu koak Sehingga warung yang dibuka sejak tahun 1988 Atau lebih dari 30 tahun ini tetap ramai Burung koak tidak setiap hari diperoleh Mbah Munti Ainila Untuk mendapat burung yang tinggal di sawah tersebut Wanita berusia 70 tahun ini harus memesannya terlebih dahulu Jika tidak ada, ia tidak berjualan Karena burung koak merupakan burung musiman Satu porsi manu koak sambal asam dibanderol Rp30.000 Sudah termasuk minum dan nasi Belanggan yang datang ke warung Bah Munti Ainila selalu ketagihan dengan cita rasa olahan manu koak Yang tidak ada di tempat lain Rasanya ini ya beda dengan burung yang lain Ini benar-benar kan alami Gak pakai apa ya Biasanya kan kayak ayam potong gitu kan Pakai obat-obatan ini kan benar-benar dari alam Itu rasanya seperti apa sih mas manu koaknya? Dagingnya? Dagingnya itu pokoknya ya gimana ya Gurinya itu loh yang jadi ciri asnya itu Yang gak beda, sensasinya itu beda lah Kalau bumbunya gimana? Nah bumbunya ini bumbu tadi kan ngomongnya asem-asem itu Bumbunya itu kan jadi yang berbeda dengan yang lainnya Untuk harga satu porsinya Rp30.000 Penasaran dengan sensasi guri dan lezatnya kuliner manu koak Sambal asam milik Bumbunya ini Tidak ada salahnya jika Anda berkunjung ke Lamongan Mampir untuk menikmati langsung kelezatan masakan kuliner manu koak ini Sapari Ranwija yang melaporkan dari Lamongan Dan saudara informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Dalam liputan 6 SCTV dari Jawa Timur hari ini Atas nama seluruh kru yang bertugas Saya memang fawait mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat beraktifitas dan salam SCTV Terima kasih telah menonton